Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube sekalian, selamat datang kembali di channel kami Di kesempatan kali ini, kami akan coba mereview sebuah website Sebuah aplikasi yang dapat membantu kita membuat sebuah video Khususnya adalah Text to Voice Text to Voice ya, yaitu dengan teks bisa berubah menjadi suara Dan ini kelebihannya adalah gratis dan ada bahasa Indonesia yang natural Yaudah Sobat, langsung saja kita simak videonya Nah Sobat Youtube sekalian, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah login dulu ya Pertama kan kita masuk di klipchamp.com ini Kemudian kita login pada saat kita itu sudah memiliki akun Kalau belum punya akun tinggal daftar saja dengan klik try for free Nah seperti ini Kemudian silakan Sobat mendaftar menggunakan akun Microsoft Menggunakan email pribadi ataupun via Google Jadi pilih salah satu saja Misalnya menggunakan email pribadi Sobat pilih saja Kemudian isi data yang diperlukan seperti nama depan, nama belakang, bulan lahir, tanggal lahir, tahun lahir, negara dan emailnya Sobat Kalau sudah selesai atau sudah terisi dengan sempurna Sobat tinggal create an account Nah Sobat Sebenarnya selain lewat website Sebenarnya itu di Microsoft Store itu ada Atau kalau Sobat itu pengguna Windows 11 Di Windows 11 itu sudah ada namanya klipchamp Seperti ini tampilannya Sobat sekalian Jadi ini saya itu menggunakan klipchamp Untuk beberapa editing video Kebetulan di dalamnya lengkap Bisa merubah sebuah teks ke dalam bentuk suara Nah gitu Sobat ya Ini bisa diperoleh di Microsoft Store Di sini Nah Atau kalau memang Windows 11 Bisa langsung dibuka saja di pencarian Terus ketikan di situ klipchamp Nah seperti ini Maka akan muncul tampilannya seperti ini Tinggal di open saja Sobat sekalian Oke Jadi kalau sudah Sobat buka Tampilan pertamanya itu seperti ini Nah Sobat di situ perlu login ya Sobat sekalian di sini Oke Kemudian Sobat Buat video baru di klik di sini Nah ditunggu sampai tampil seperti ini Nah setelah tampil seperti ini Silakan buat sebuah judul videonya Sobat Nah misalnya tes 1 gitu ya Ini bebas ya namanya Sobat Kemudian Sobat bisa impor media yang Sobat butuhkan Namun karena di pertemuan kali ini Atau video kali ini lebih fokus ke bagian review Text to speech nya Kita pilih di bagian rekam dan buat sini Kita klik satu kali Kita pilih bagian terakhir Di sini ada buat Text ke suara Jadi pilih yang ini kita klik Nah disinilah tempat kita merubah Text menjadi suara Sobat sekalian Disini ada beberapa pilihan bahasa Banyak banget ya Ada hampir semua bahasa di negara ini ada Karena kita orang Indonesia Saya pakai aja bahasa Indonesia ini Sobat sekalian Kemudian untuk bahasa Indonesia Orangnya itu kebetulan baru dua yang ada Yaitu Mas Ardi dan Mbak Gadis Sobat bisa pilih salah satu Kita cek dulu yang Mas Ardi ya disini Kemudian ada gaya suara Nah kebetulan gaya suaranya itu Cuma satu yaitu defaultnya umum Kemudian kecepatan ucapan disini ada lambat Reguler sama cepat Dan untuk nada suaranya ada macam-macam Ada ekstra rendah Rendah sedang tinggi Ekstra tinggi sama default Kita coba yang default dulu Nah kemudian di bagian sini Ada tempat kita mengetikan text Jadi Sobat bisa langsung ketikan ya Ketikan ya Ketikan textnya Sobat disini Nah saya biasanya itu males ngetik Jadi saya biasanya itu Menggunakan aplikasi tambahan Seperti ini Seperti chat GBT Jadi saya minta tolong buatkan saya opening Misalnya gitu ya Nah saya ingin membuat sebuah video Tentang tutorial menggunakan ini Tolong buatkan openingnya Nah nanti dibuatkan openingnya kayak gini Jadi tinggal saya copy Seperti ini Oh iya Selain lewat chat GBT Saya biasanya pakai Ini nih Voice to text ya Jadi dari ucapan kita Nanti akan jadi text Nah textnya ini saya copy lagi Disini Kalau sudah kita tinggal copy pastelkan disini Pastikan ya Sobat Tanda bacanya itu benar-benar Sempurna Kalau misalkan kurang bagus Sobat bisa rubah tanda bacanya Karena tanda baca itu Bisa berpengaruh terhadap Bagus atau tidaknya Nanti ucapan suaranya Oke Kita coba ya Kecepatannya kita pakai reguler Nada suaranya kita pakai default Sama suaranya Mas Ardi Nah Sobat disini itu Ada namanya Pratinjo Pratinjo ini untuk mendengarkan Suara daripada text ini Sebelum kita simpan ke media Sobat sekalian Kita tekan Pratinjo dulu ya Sobat sekalian Halo teman-teman Selamat datang di tutorial saya Tentang bagaimana cara Menggunakan aplikasi Merubah tulisan menjadi suara Dalam video ini Saya akan membahas langkah-langkah Yang perlu Anda ikuti Untuk membuat text Anda Menjadi suara yang jelas Dan dapat didengar Nah kalau seandainya Pratinjo nya Sudah dirasa Benar Sobat sekalian Tinggal simpan ke media Namun pada saat Pratinjo nya itu Ternyata kurang bagus Tanda bacanya Sobat itu bisa edit lagi Oke sekarang kita coba Rubah sedikit ya Kalau ini kita kasih Pelan sedikit Agak lambat disini Kira-kira seperti apa Kita coba dengerin Halo teman-teman Selamat datang di tutorial saya Tentang bagaimana cara Menggunakan aplikasi Merubah tulisan menjadi suara Dalam video ini Saya akan membahas Langkah-langkah Yang perlu Anda ikuti Untuk membuat text Anda Menjadi suara Yang jelas Dan dapat didengar Oke tampilannya Lebih bagus lagi ya Jadi agak pelan sedikit Gak terlalu buru-buru Sekarang kita coba Nadanya itu Kita kasih yang Misalkan rendah ya Rendah sedang tinggi Kita coba yang Paling ekstra rendah Kira-kira kayak gimana Halo teman-teman Selamat datang Di tutorial saya Tentang bagaimana Cara menggunakan Aplikasi merubah Tulisan menjadi suara Jadi modelnya Seperti itu Sobat sekalian Kalau ekstra rendah Coba kita pilih Yang rendah Halo teman-teman Selamat datang Di tutorial saya Tentang bagaimana Cara menggunakan Aplikasi merubah Tulisan menjadi suara Oke ini Lumayan bagus ya Jadi pilihan saya itu Biasanya yang rendah ini Atau yang memang Defaultnya Nah kita coba Yang sedang Halo teman-teman Selamat datang Di tutorial saya Tentang bagaimana Cara menggunakan Aplikasi merubah Tulisan menjadi suara Dalam video ini Saya akan membahas Langkah-langkah Yang perlu Anda Ikuti Untuk membuat Teks Anda Menjadi suara Yang jelas Dan dapat Didengar Oke sedang juga Bagus Kayaknya sedang Ini yang bagian Defaultnya ya Kita coba Yang tinggi Suaranya Modelnya Kayak gimana Halo teman-teman Selamat datang Di tutorial saya Tentang bagaimana Cara menggunakan Aplikasi merubah Tulisan menjadi suara Dalam video ini Saya akan Wah aneh ya Suaranya sebat ya Coba kita pilih Suaranya itu Kita ganti Yang gadis Oke kita pilih Suaranya yang Pertama Default dulu Kayak kira-kira Kayak gimana ya Halo teman-teman Selamat datang Di tutorial saya Tentang bagaimana Cara menggunakan Aplikasi merubah Tulisan menjadi suara Dalam video ini Saya Jadi kayak gitu Modelnya sebat sekalian Kita coba Kasih yang rendah Kira-kira kayak gimana Halo teman-teman Selamat datang Di tutorial saya Tentang bagaimana Cara menggunakan Aplikasi merubah Tulisan menjadi suara Nah jadi Seperti itu Sobat sekalian ya Kayaknya Saya lebih suka Suara yang Laki-laki aja RD Terus kita pilih Yang default Atau yang rendah Misalnya Saya pilih aja Yang rendah ya Tadi disini Ada Harusnya kayak Ada tanda koma Coba kita Kasih kayak gitu Kita ulangi sedikit Halo teman-teman Halo teman-teman Selamat datang Di tutorial saya Tentang bagaimana Cara menggunakan Aplikasi merubah Tulisan menjadi suara Dalam video ini Saya akan membahas Langkah-langkah Yang perlu Anda ikuti Untuk membuat Oke jadi modelnya Agak aneh Saya pilih yang default Aja Sobat Oke yang default Kan sudah didengerin Tadi ya Tinggal kita simpen Kemedia aja Biarkan nanti Muncul disini Kalau sudah muncul Seperti ini Kita tinggal tarik Disini Nah Ini suaranya Sudah ada Sobat sekalian Sudah jadi Nah disuara ini Kita bisa kasih besar Volumenya Hingga sampai 200an persen Jadi suaranya Agak Wah luar biasa Besar ya Halo teman-teman Selamat datang Di tutorial saya Nah seperti itu Sobat sekalian Kemudian Mulai menghilangnya Munculnya Sobat bisa atur Disini Kecepatan berbicaranya Juga sobat bisa atur Kemudian nanti Sobat tinggal Tinggal masukkan Ibaratnya itu Video Atau gambar-gambarnya Nah Jadi kayak gitu Sobat sekalian Aplikasi Merubah Suara Sorry ya Merubah Text Atau tulisan Menjadi suara Dengan mudah Menggunakan aplikasi Yang saat ini Masih free Karena disediakan Langsung oleh Windows sendiri Jadi gak perlu Install-install lagi Sebenarnya Karena memang sudah ada Di Windows 11 sendiri Lumayan sobat Ini Saya udah uji coba Buatnya sekali Ibaratnya Percobaan Uji coba Memang gak dibatasi Hanya saja Ketika memang tulisannya Sampai berjam-jam Itu agak Agak lambat Jadi saya biasanya Cuman 2 menit 3 menit Suaranya Seperti ini Saya edit Nanti buat lagi Kayak gitu Jadi ini adalah Aplikasi yang disediakan Langsung oleh Windows Namanya Clipchamp Sobat bisa coba ya Kalau ingin tahu Gimana sih rasanya Menggunakan Text to voice Atau merubah Text ke dalam Bentuk suara Menggunakan Clipchamp ini Oke sobat Saya kira Tutorialnya Hanya kayak gitu Review saya Menurut saya Ini lumayan bagus ya Dan saya juga Masih biasa Menggunakan Website Atau aplikasi ini Terima kasih banyak Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati